Intro Peletakan batu pertama oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Bupati Melawi menandai dimulainya pembangunan gedung baru pengadilan agama Nangapino, Kabupaten Melawi. Pembangunan gedung baru ini menempati lahan hibah pemerintah Kabupaten Melawi di kawasan perkantoran Desa Kelakik dengan sumber dana APBN. Sejak resmi beroperasi tahun 2018 lalu, pengadilan agama Nangapino masih menempati gedung yang terbatas. Dengan pembangunan gedung baru yang turut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung ini menjadi salah satu komitmen pengadilan agama Nangapino untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menyelesaikan berbagai perkara yang ada. Sebab berdasarkan data jumlah perkara yang ditangani setiap tahun terus meningkat. Tercatat tahun 2020 sebanyak 191 perkara ditangani. Sementara tahun 2021 meningkat menjadi 304 perkara. Mulai dari perkara bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak sodako, dan ekonomi syariah. Pertama terima kasih kepada Pemda yang telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gedung ini. Tentu diharapkan dengan adanya gedung baru, ini pelayanan akan semakin menjadi lebih bagus, jauh lebih bagus. Kalau kemarin masih di tempat-tempat yang sempit, nanti tentu akan menjadi tempat yang bagus, yang luas, dan tentu fasilitasnya akan jauh lebih bagus. Sehingga pelayanan masyarakat dari segi sarana terpenuhi. Selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Gubernur Kalimantan Barat menilai pembangunan gedung baru, pengadilan agama ini juga melengkapi sarana-prasarana pelayanan pemerintah pada masyarakat. Bahwa dengan adanya pembangunan kantor pengadilan agama Melawi ini, nantinya layanan di mereka yang membutuhkan peradilan agama, terutama masyarakat Islam ya, itu akan terlayani dengan baik nantinya. Selama ini kan kesintang ya Pak, sinta. Udah ada di sini. Sekarang karena udah ada di sini, makanya nanti di sini. Saat ini tersisa dua kabupaten di Kalimantan Barat belum memiliki gedung pengadilan agama, yakni Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Bengkayang. Sehingga Gubernur Kalbar juga akan mengupayakan penghibahan lahan dari pemerintah daerah untuk pembangunan gedung pengadilan agama. Anugrah Ignasia, Bagus Suhanda, Kompas TV Melawi, Kalimantan Barat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax